Video amatir warga merekam sebuah kendaraan terbakar serta puing-puing yang berserakan sesaat setelah serangan sebuah pesawat tak berawak Israel di Lebanon Selatan pada minggu. Pihak keamanan mengatakan dua pejuang Hezbollah tewas akibat serangan itu. Namun menurut sumber kelompok tersebut mengatakan korban tewas bukanlah tokoh senior Hezbollah. Reuters dapat memastikan lokasi video tersebut berdasarkan struktur sesuai dengan citra satelit di area tersebut. Peristiwa itu merupakan serangan terbaru di mana Israel menargetkan puluhan pejuang Hezbollah. Sebelumnya, pejabat keamanan mengatakan sebuah pesawat tak berawak juga menewaskan dua orang dan melukai sedikitnya empat orang lainnya di dekat desa Kafra sekitar 8 km dari perbatasan. Dalam mendukung militan Hamas di Gaza, kelompok Hezbollah terus melakukan baku tembak dengan pasukan Israel di perbatasan selatan Lebanon. Sebuah video yang dirilis pasukan pertahanan Israel menunjukkan pihaknya melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer Hezbollah di wilayah Markaba dan Kafr Kila, Lebanon Selatan pada minggu. Israel bertekad untuk membawa kembali puluhan ribu warganya ke dekat perbatasan dengan Lebanon setelah sebelumnya dievakuasi akibat serangan Hezbollah. Pemimpin Israel berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika Hezbollah tidak menghormati gencatan senjata PBB tahun 2006 yang memerintahkan kelompok militan tersebut mundur dari perbatasan.